Halo teman-teman, berjumpa kembali pada Cerita Pendek Namun Bermakna. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan beberapa cerita ya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, saya mulai dengan cerita pertama. Cerita pertama ini berjudul Bingkai Kitab Suci. Begini ceritanya. Seorang narapidana dikurung dalam ruangan tersendiri. Kepadanya diberikan Kitab Suci sebagai satu-satunya teman. Maka, ia mempelajari dengan tekun beberapa hal umum selama beberapa tahun. Lama sebelum penggunaan komputer, ia menemukan kenyataan-kenyataan berikut tentang Kitab Suci. Kitab Suci memuat 3.586.489 huruf. Memuat 773.692 kata Memuat 31.173 ayat Memuat 1.189 bab Memuat kata dan sebanyak 46.277 kali Ayat-ayat yang diletakkan persis di tengah Alkitab Suci adalah Ayat 8 dari Masbur 118 Surat yang terdiri dari semua huruf ditemukan dalam Esra 8 ayat 21 Ayat terpanjang adalah Esra 8 ayat 9 Ayat paling singkat adalah Yohanes 11 ayat 35 Itulah beberapa kenyataan menggembirakan yang diteliti Sang Narapidana dari Kitab Suci Tetapi kita tidak diberitahu dalam bagian manapun juga Bahwa pesan Alkitab Suci Bahwa pesan Kitab Suci telah menyentuh hati Sang Narapidana Anekdot ini diceritakan oleh Tony Castle Poin yang akan dijadikan Atau di poin dari cerita ini adalah Bahwa Kitab Suci itu Bukan satu ilmu pengetahuan saja ya Bukan sesuatu yang diketahui Tetapi juga Hal yang Pasalah keimanan ya Jadi bukan hanya pengetahuan Tapi keimanan ini Oke baiklah kita lanjutkan Cerita selanjutnya berjudul Kitab Suci Keluarga Rasanya ini semua tentang Kitab Suci ya Oke lah kita lanjutkan ya Suatu hari Seorang pastor mencoba menguji pengetahuan agama si kecil anak Ia mengawali dengan bertanya Apakah engkau rajin menghadiri sekolah minggu? Oh tentu pastor katanya Dan engkau mengenal Kitab Suci mu? Iya pastor Dapatkah engkau mengisahkan sesuatu yang ada di dalamnya? Saya dapat mengatakan segala sesuatu yang ada di dalamnya Kata anak Sungguh? Senyum sang pastor Ceritakanlah sekarang Baiklah kata anak Foto pacar kakak perempuanku ada di dalamnya Dan resep kue ibuku Juga seikat rambutku yang dipotong Ketika aku masih bayi Ada di sana Dan ada juga nota garansi Arloji Papa Pertanyaan Apakah barang-barang ini ada dalam Kitab Suci Keluarga Karena setiap orang menggunakannya dengan teratur? Atau karena tidak pernah digunakan Sehingga barang-barang itu aman untuk diletakkan di dalamnya? Cerita ini dikisahkan oleh Tony Castle Oke menarik ya Kadang-kadang kita Alkitab Ditaruh begitu saja Untuk Taruh-taruh barang selipan-selipan ya Baiklah kita lanjutkan Cerita Ketiga ini adalah Karya Ruyad Kipling ya Judulnya adalah Allah dalam manusia Ruyad Kipling Penulis klasik tersohor dari Inggris Mengisahkan cerita berikut Pada suatu saat Ketika para dewa baru muncul Mereka tidak mempunyai nama Mereka cemburu kepada manusia Karena manusia masih sangat baru Sehingga tanah liat Yang dengannya manusia dijadikan Masih basah dan lembab Tetapi manusia malah menyatakan dirinya Bahwa ia juga semacam dewa Mendengar itu Para dewa yang lain Merasa tidak senang Mereka ingin mengambil Unsur dewa itu Daripadanya Maka pada suatu malam Mereka datang dan mencurinya Mereka bermaksud Menyembunyikannya Di suatu tempat Yang tidak mungkin Dapat ditemukan Oleh manusia Tetapi hal itu Tidaklah mudah Jika mereka menyembunyikannya Dimanapun di atas bumi ini Manusia dengan sifat ingin tahunya Pasti akan menemukannya kembali Jika mereka menyimpannya sendiri Suatu saat Manusia mungkin mendaki ke langit Untuk menemukannya Sementara para dewa Membicarakan hal itu Salah seorang yang paling bijaksana Di antara mereka berkata Saya tahu apa yang akan saya lakukan Serahkanlah itu kepadaku Ia kemudian mengatupkan tangannya Sekeliling cahaya yang berkedap kedip itu Yang merupakan unsur Keilahian manusia Yang mau dicuri Dan ketika tangan raksasa itu Terbuka kembali Cahaya itu Menghilang Segalanya akan aman Kata dewa yang paling bijaksana itu Saya telah menyembunyikannya Di tempat yang aman Dan manusia tidak akan Pernah menemukannya lagi Saya telah menyembunyikannya Di dalam diri manusia sendiri Karya Ruyat Kipling Ya menarik ya ceritanya Ini adalah tentang Bagaimana manusia mencari Mencari Dan ternyata Kekuatan manusia sendiri Ada di dalam dirinya manusia itu Oke teman-teman Itu cerita terakhir Untuk episode ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati